Buat teman-teman di sini yang sudah jualan online dan teman-teman merasa kenapa ya jualan-jualan saya itu nggak sukses-sukses ya. Nah, selengkapnya akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Joe Andres dari socialmediamarketer.id, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Nah, jadi sebelum kita masuk ke videonya, teman-teman, disclaimer dulu. Definisi sukses, tiap orang itu kan beda-beda ya. Ada yang berpikir bahwa, oh sukses itu harus omsetnya eme-eman mas. Ada yang juga, oh ya saya puluhan juta aja udah sukses. Jadi, itu yang harus kita cari tahu dulu ya. Tapi, kalau misalkan hanya sekadar ya menghasilkan omset puluhan juta, ratusan juta, nah di video kali ini, semoga bisa membantu kamu ya. Karena sebenarnya ini itu hanya seperti ini, teman-teman. Tinggal kamu kembangkan aja. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas tiga cara ya. Untuk bisa sukses jualan online. Tanpa basa basi lagi, langsung masuk aja ke layar laptop saya. Oke, jadi tiga cara sukses jualan online ya. Khususnya di social media ya. Jadi, platform jualan online kan banyak ya. Ada marketplace, website sendiri, social media, apapun itu kamu harus tahu ya. Tapi di video kali ini kita akan bahas di social media. Dan sebenarnya ya, teman-teman, disclaimer ya. Ini bukan maksud sombong atau pamer ya. Saya juga sempat jualan online ya. Ini, waktu itu saya menjual ini ya. Bantuin brand, sebuah brand, produk kitchenware. Jadi, dia itu baru masuk online dan nggak ada orangnya ya. Kebetulan saya bantu. Dan ya, lumayan ya. Dalam waktu satu tahun, dari benar-benar dari nol ya. Waktu itu lumayan sih. Berapa tahun lalu ya, 2018 sampai 2020, itu omsetnya mencapai setengah S. Ini hanya dari organik ya. Hanya dari, ya nanti aku akan jelaskan apa itu organik selama akhir ya. Sementara yang kedua, saya juga ya sampai sekarang, jalan, jualan produk digital. Itu ya lumayan ya. Menghasilkan, apa, ini komisi ya, teman-teman ya. Sebesar 78 juta ya, selama 2 tahun. Ya, lumayan juga ya. Nggak bermaksud sombong. Tapi, agar kamu dapat gambaran bahwa saya juga praktisi, teman-teman. Saya juga jualan online ya. Jadi, bukan sekadar. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman, kuncinya, intinya jualan online itu cuma 3 ini aja ya. Traffic over sales. Oke, ya ini aja. 3 ya. Walaupun ini bisa dikembangkan ya panjang kali lebar ya. Tapi, 3 ini aja sebenarnya kamu sudah bisa menghasilkan kok dari jualan online. Ya. Dan kita akan bahas satu-satu, teman-teman, traffic. Traffic itu apa? Traffic itu di video lengkapnya akan saya taruh di sini ya. Karena kita sudah sempat videonya. Intinya, gampangnya itu gini. Ini, kalau misalkan teman-teman buka toko ya, offline lah ya. Itu kan teman-teman harus mengatur strategi kan. Gimana caranya toko ini bisa didatangi orang banyak. Terus, toko ini lokasinya harus gimana, harus strategis, dan lain sebagainya. So, online juga sama, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman buka toko gitu kan ya, buka sebuah brand. Itu teman-teman harus mendatangkan traffic dulu. Teman-teman harus menarik orang masuk. Nah, caranya ada dua. Teman-teman mau pakai cara gratisan. Atau pakai cara berbayar. Oke. Nah, kalau gratisan, teman-teman, itu ada beberapa hal yang misalkan kamu lakukan ya. Itu mendapatkan traffic. Seperti buat konten. Jadi, kalau teman-teman dengar orang-orang yang posting-posting tuh. Nah, itu ngapain sih? Sebenarnya mereka mencari traffic. Oke. Jadi, saat mereka posting, konten mereka dilihat orang lain. Mereka mendapatkan traffic. Ya, mendapatkan cangkauan. Dan gratisan tuh banyak ya. Buat toko di marketplace juga bisa. Ataupun OLX ya. Jadi, kalau kamu masih akan pakai OLX. Ya, ada beberapa produk yang OLX masih laku ya. Dulu saya pakai kitchenware itu pakai OLX juga masih ada. Masih dapat traffic. Itu juga bisa. Oke. Yang kedua, itu berbayar. Oke. Jadi, ini. Oh, ini ada saibu ya. Belum saya ganti. Ini contoh traffic berbayar ya. Berbayar itu ada yang kayak iklan. Iklan di sosial media ya. Facebook S, IK S, TikTok S, Google S, YouTube S, LinkedIn S, dan lain-lain. Oke. Ada juga iklan di marketplace dan masih banyak lagi. Intinya adalah kalau misalkan traffic gratisan. Itu kamu melakukan hal yang nggak perlu keluar uang. Tapi bisa menikmati traffic. Seperti buat konten. Kalau berbayar, itu kamu harus bayar. Oke. Bedanya di sana. Dan kalau misalkan teman-teman tanya, lebih bagus yang mana mas? Itu plus minus. Plusnya, kalau gratisan, tentu kita nggak mengeluarkan uang kan. Tapi, minusnya adalah lama. Harus optimasinya. Nggak bisa langsung. Sementara kalau berbayar, ya minusnya kita mengeluarkan uang. Tapi plusnya, hasilnya bisa dilihat secara langsung. Jadi, bedanya di sana. Jadi, kalau saran saya, ya jalan dua-duanya. Tapi kalau misalkan belum ada modal, ya pakai gratisan dulu. Udah kekumpul tuh, omsetnya udah ada. Udah ada margin. Baru marginnya itu diputar jadi berbayar. Dan berbayar pun, itu kita juga harus testing, ya teman-teman. Jadi, bukan berarti kalau teman-teman pakai iklan, pasti laris. Enggak, teman-teman. Banyak hal yang, apa. Banyak faktor, ya. Yang bisa menentukan. Dan faktornya kita akan bahas, ya. Kedua, offer, teman-teman. Offer. Offer itu penawaran, ya. Dan offer itu berbeda sama produk, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini hanya jualan produk, teman-teman harus mulai berpikir ulang. Kenapa? Karena yang jualan produk itu kan banyak, kan? Kalau misalkan kamu jualan hijab. Nah, yang jualan hijab itu kan banyak, kan? Gak hanya kamu aja. Jadi, gimana caranya kamu bisa menjadi pembeda, sehingga customer itu harus beli di kamu, bukan beli di orang lain. Itu yang kamu harus tahu, oke? Jadi, itulah kenapa pentingnya membuat sebuah offer atau penawaran. Contohnya, teman-teman, agar kamu lebih kebayang, teman-teman bandingkan dua penawaran ini, ya. Yang pertama, hanya menjual supplement diet aja. Supplement diet harga 500 ribu, minat WA di nomor ini. Oke? Yang kedua, ya ini kita ngomongin copywriting juga, ya. Penawaran yang spesial buat yang mau diet. Jadi, cukup investasi 500 ribu saja, Anda bisa mendapatkan untuk diet, metran perut, e-book eksklusif, dan gratis konsultasi. Jadi, teman-teman lihat, sama-sama harganya, teman-teman. Tapi, satu itu hanya jualan produk, satu jualan sebuah penawaran, teman-teman. Lebih menarik yang mana? Silahkan nanti dijawab di kolom komen, ya. Kalau misalkan kamu bilang lebih menarik yang kedua, ya jelas. Kenapa? Karena harga yang sama, tapi value yang didapatkan itu berbeda, teman-teman. Jadi, itu kenapa pentingnya, teman-teman, untuk membuat sebuah penawaran. Nah, kunci untuk membuat sebuah penawaran ini adalah mengetahui apa yang customer kamu butuhkan dan kamu sediakan. Jadi, gampangnya itu ya, rumusnya ya. Membuat sebuah penawaran yang menarik itu, penawaran yang susah ditolak itu adalah menyediakan apa yang customer kamu butuhkan. Oke? Jadi, kalau misalkan nih, contohnya supplement diet. Karena kan ya, apa yang mereka butuhkan? Ya, metran perut, e-book dan video eksklusif panduan diet, terus konsultasi. Jadi, itu yang bisa kamu tambahkan. Jadi, kalau contoh lain, misalkan hijab apa? Ya, saya juga nggak tahu. Misalkan free apa? Bandula, atau jepit, atau apa? Itu yang bisa mereka butuhkan. Jadi, kamu harus tahu dulu apa yang mereka butuhkan. Dan hindarilah membuat offer yang nggak sesuai, teman-teman. Misalkan nih, kalau tadi supplement diet gitu kan. Terus, apa misalkan bundlenya ya, yang dipaketnya sama apa? Misalkan kelas copywriting, nggak nyambung gitu kan. Jadi, kamu harus tahu juga apa yang mereka butuhkan. Oke? Next, yang ketiga adalah sales, teman-teman. Jadi, bagaimana kamu itu mengubah calon pembeli? Tadi kan kamu udah punya ini, udah traffic nih. Udah punya offer yang menarik kan? Terus, banyak toh calon prospek yang masuk yang tanya-tanya. Eh, ini apa sih produknya? Saya juga pengen tahu, penasaran. Nah, gimana caranya kamu mengubah mereka menjadi pembeli? Itu butuh yang namanya sales. Oke? Sales yang dimaksud di sini adalah prosesnya ya. Jadi, bagaimana kamu mengubah calon prospek menjadi pembeli? Bahkan menjadi pelanggan. Oke? Nah, di sini kamu harus belajar skill closing, teman-teman. Dan bagaimana caranya menjawab calon pembeli yang lebih persuasif. Ya? Contohnya, kalau teman-teman bandingkan ya. Misalkan nih ya. Kalau misalkan dia tanya, Halo, Kak, barangnya ready? Ya, jangan dijawab ready aja, teman-teman. Mungkin kamu bisa jawab yang lebih membuat mereka itu nyaman. Contohnya kayak gini. Ya, barangnya ready dengan kak siapa ini saya show. Jadi, gampangnya ya bahasa saya itu memanusiakan manusia itu sendiri. Jadi, dengan kamu melakukan ini, itu akan membuat mereka, ini enak banget ya. Saya dibuat nyaman, saya dibuat apa, apa, enjoy sama dia. Nah, itu yang bisa membuat kamu nanti meningkatkan rasio closing kamu. Contohnya kayak ini lagi. Ini sempat kita bahas ya. Nanti saya juga sertakan di videonya di kolom chat disini, di deskripsi. Contohnya, jadi kalau misalkan kamu udah mengirimkan invoice, dan kamu tanya gitu kan, lecana transfer kapan kak? Ya, jangan ditanya seperti itu. Tapi, selalu tanyakan dua pilihan ya. Transfer siang atau sore. Misalkan, oke nih, sore. Yaudah, sore jam 3 atau jam 5? Oke, jam 5. Nanti jam 5 kamu tanya lagi. Halo kak, gimana? Barangnya udah transfer atau enggak? Nah, kamu bisa tambahkan scarcity juga. Contohnya kayak gini. Jika transfer sore ini, ikut penginiman besok ya. Jadi, kan ini secara langsung kita mendorong orang untuk transfer siang ini juga. Oke, jadi itu bisa kamu pilih ya. Belakang. Jadi, tiga itu tadi teman-teman ya. Traffic over sama sales. Jadi, coba kamu bayangkan teman-teman. Kalau misalkan kamu sudah belajar ini semua, dan konversinya masing-masing 10%, misalkan traffic kamu seribu, oke. Kamu posting-posting konten gitu kan, terus yang lihat seribu orang. Nah, dari seribu orang yang sudah melihat penawaran kamu, ini ada seratus orang nih yang tertarik. Oke, dan dari satu seorang, kamu bisa mengubah satu seorang ini 10% lagi menjadi pembeli. Ada 10. Coba teman-teman bayangkan, kalau teman-teman bisa mengoptimasi setiap bagian ini, teman-teman. Misalkan, katakanlah, traffic-nya sama. Traffic-nya seribu, tapi konversinya enggak 10%, tapi 20%. Dengan traffic yang sama, teman-teman, dengan usaha konsisten posting yang sama, atau iklan yang sama, kamu bisa meningkatkan jadi calon prospect-nya 200, dan pembelinya jadi 40. Jadi, teman-teman lihat, dengan mengubah setiap bagiannya ini, teman-teman, kamu bisa meningkatkan omset kamu dengan traffic yang sama, teman-teman. Belum lagi kalau kita ngomongin traffic yang lebih besar. Belum lagi kalau kamu iklan, traffic-nya digedein. Jadi, kalau kamu udah tahu angkanya gini, teman-teman, sebenarnya, ya itu salah satu cara sukses untuk jualan online. Jadi, pentingnya untuk kamu tahu setiap metrik ini, dan kamu bisa baca datanya, sehingga kamu bisa mengoptimalkan. Apa yang kurang? Contoh, oh, traffic-nya sedikit nih, yaudah, apa yang bisa kita lakukan? Misalkan, menggunakan banyak platform. Contohnya kayak, alih-alih kita hanya main Facebook, kita pakai Instagram, TikTok, VLX, marketplace, semua dioptimasi. Kalau misalkan masih kurang, oke, pakai iklan nih. Iklan apa? IG, iklan YouTube. Oke? Terus kita lihat, dari orang yang traffic ini, datang ya, melihat website kita, katakanlah atau penawaran kita, itu berapa banyak yang tertarik. Oh, misalkan yang tertarik hanya 10% tadi. Satu sorang. Yaudah, kita bisa ubah. Apanya yang diubah? Copywriting-nya, copywriting landing base-nya, penawaran kita, mungkin visualnya, bundle-nya kurang banyak, scarcity-nya bisa ditambahkan. Ada banyak hal. Terus kalau misalkan, oke nih, offer-nya udah bagus, 20%. Tapi sales-nya kok 10%. Nah, ya itu yang bisa diganti adalah cara, cara kita menjawab yang lebih persuasif, nggak ada follow-up, mungkin itu yang harus ditambah. Ya, dan kurang lebih itu aja teman-teman, semoga kamu kebayang, secara keseluruhan, gimana sih caranya sukses jual online. Pastikan juga kamu subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya, seputar gimana caranya, makan pemasaran, di social media. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.